Sejumlah ruang fraksi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Kabupaten Pati, diduga di Satron Imaling. Dokumen dan berkas penting diduga raib dalam peristiwa ini. Saat ini ruang fraksi di Gedung DPRD Pati telah melintang garis polisi. Aparat yang berwajib pun nampak berjaga di lokasi. Staf Perlengkapan Sekretaris DPRD Pati, Agus Suprihanto mengatakan, diperkirakan pencurian ini telah terjadi sejak beberapa hari lalu. Hanya saja, baru hari ini diketahui. Kemungkinan hilang lima hari lalu, ketika ada anggota Dewan yang hendak rapat. Ternyata berkasnya tidak ada, ujar Agus Suprihanto ditemui di lokasi, Kamis tanggal 25 Agustus tahun 2022. Mirisnya, bukan hanya satu ruangan saja yang disatroni pencuri. Secara total ada delapan fraksi dan satu ruang atas yang dibobol. Ada delapan ruang fraksi dan ruang atas. Kita masih mencari tahu ruangan lain. Sementara itu, terang Agus Suprihanto. Disebutkan, setelah diduga ada tindak pidana pencurian di gedung DPRD Pati. Pihak kepolisian dari Polres Pati, segera melakukan penyelidikan hari ini. Sejumlah bukti seperti CCTV sudah dibawa polisi tadi, jelas Agus Suprihanto. Ada pun benda yang diduga dicuri diantaranya berkas penting seperti dokumen dan buku-buku. Kemungkinan berkas, dokumen, dan buku. Kemungkinan berkas penting, pungkas Agus Suprihanto. Terima kasih telah menonton!